Halo semuanya, kembali lagi di channel PC Gemar Bali. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas tentang PC dengan spek yang ideal untuk melakukan proses editing. Kayaknya hampir semua konten creator... Kayaknya hampir semua konten creator melakukan proses editing sebelum mereka mengupload kontennya, kan? Dan salah satunya mungkin teman kita, yaitu Rosalia dari Ngepet Sub. Di sini kita diberikan kepercayaan sama dia untuk membantu dia membuil sebuah PC yang akan dia gunakan untuk membuat konten di YouTube channelnya dia. Rosalia adalah salah satu konten creator yang bisa dibilang cukup nyeleneh dalam kontennya dan kadang nggak ada ahlaknya sama sekali. Serta dia sering kali yang namanya streaming bokep asu emang tuh anak ya. Dan langsung aja coba kita hubungin dia ya, kita tanya-tanya dulu untuk kebutuhan PC-nya dia ini. Bang, halo? Halo Bang? Woy, Bang! Halo, 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 thanks deh. Iya Bang, udah masuk. Kayaknya tadi agak ngelag ya. Wah, sepertinya internetnya pake ini. Wah, nggak dong. Pake apa nih? Nggak ganti. Ganti apa tuh? Nggak enak ngomongin gitu. Bukan pake Phoenix nih, apa nih? Sepangat jalanan, Nge. Nggak dong, kita udah ganti yang lebih oke lah. Cuma ini. Bagus kok, bagus. Bagus nggak bohong kok, bagus. Bagus ya, saya kentu ya, c**t. Jadi di sini gue bakal ngebahas PC yang udah kita raketin untuk Rosalia. Awalnya dia bingung, mau pake AMD apa Intel? Buat kita sendiri, mau AMD apa Intel itu sama aja. Tergantung dari penggunaan serta selera dari pengguna PC itu. Dan pada akhirnya, Rosalia memilih AMD sebagai komponen utamanya, yaitu AMD Ryzen 3700X. Ini ya, prosesornya dia. Dia pake AMD Ryzen 7 3700X. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, aku langsung aja nanya nih Bang, ya. Nanya apa, Nge? Gimana sih, kenapa lu sendiri akhirnya memutuskan untuk menggunakan AMD? Setau gue kan, lu kurang paham tentang spek PC. Kenapa sih lu mau pake AMD? Karena AMD itu warna yang merah, Boy. Gue tuh suka yang warna merah-merah. Kalau biru kan terlalu adem, kalau merah itu kan kayaknya musterasa lebih garang. Apalagi kalau ada banteng. Ada banteng. Saya suka. Itu merah yang beda lagi ada banteng. Saya suka AMD. Gue kira karena Intel lagi jaga demo kemarinnya. Aduh! Jangan-jangan Intelnya, orang-orang sanjing. Aduh, bangset. FBI, open up! Lu suka nggak sih dengan yang gue kasih? Gue kasih beran itu, segala macam. Itu pilihannya dengan beran-beran itu. Suka nggak sih? Puas nggak sih? Karena saya kemarin dikasih Mike Van Pantek. Eh, sorry, sorry. Pantek. Eh, gimana cara motion-nya? Vantek, Vantek, Vantek. Vantek, sorry ya. Bukan maksud gue Pantek ya, maksudnya Vantek. Saya cinta Vantek. Terima kasih banyak kemampuan saya, Mike. Dan juga Airflow yang sangat bagus untuk memberikan pisi saya semakin segar-segar. Seperti aduk hari. Oke, siap. Terima kasih ya, Vantek. Aku juga minta kalau boleh. Vantek bagus lah, teman-teman beri ya. Ini endorse yang nyaksa ke sini ya, guys. Jadi... Tapi nggak apa-apa lah. Selama berhubungan dengan teknologi dan kalau emang barangnya itu oke, aku sih nggak masalah. Karena kan aku emang buat menunjukkan kualitas dan harga harus sesuai lah gitu. Walaupun endorse. Tapi kalau penyataannya bagus, ya dia bakal tetap bagus di mata kita. Iya nggak jalan? Iya, bener sekali. Gitu lah. Tapi gini, Bang. Kenapa kalau lu pasang RAM itu kan awalnya duet tuh? Kenapa lu pasangnya itu kayak ada slot yang dipisah gitu? Ada satu lawang slot gitu. Itu kan kita emang pasangnya tuh kayak dual channel tuh namanya. Jadi RAM yang dipasang itu selang-seling. RAM dua channel itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan RAM single channel. Selain itu, lebih responsif dan mampu memaksimalkan kemampuan dari perangkat itu sendiri. Sekarang kan di 16GB ya, kalau nggak salah. Nanti kalau mau nambah lagi tuh... 16GB. Iya, 64 itu nambah lagi 8x2. It's okay. Bagus lagi malahan, kok emang lu butuh. Tapi kalau yang gue lihat sih dari spek lu sekarang dan kegiatan lu yang cuma streaming bokeh kayaknya sama Getshin Impact sih sekarang ya. Kayaknya udah cukup banget sih udah. Aduh... Seperti yang nggak apa tuh. Seperti yang saya tahu judulnya. Yang sampai kena kayak gini ya. Bau, bau, bau. Sampai kena strike ya. Untungnya, kita, saya menggunakan... Apa namanya? Watercooling dari Fantec juga teman-teman. Nggak ada, nggak ada. Ini tuh kayak Fantec ini. Itu fan lu nggak apa-apaan tuh? Watercooling, watercooling. Oh, itu fan setnya Fantec itu sebenarnya ya. Watercooling tuh yang gini ya. Yang apa sih? Yang buat... Gue lupa pakai. Masukin ke CPU itu apa bang? Yang masukin ke CPU itu Hatsink. Tapi kan lu pakai watercooling. Dan watercooling yang lu pakai itu... Dari kastel. Itu kastel itu bukan Fantec. Itu bukan Fantec, anjing itu kastel. Kastel, kastel. Anjing salah dong, gue malu dong gue bangsat. Iya, mentang-mentang lu di-endrox sama Fantec ya. Semuanya Fantec kayaknya jadinya. Tapi saya cinta di GPU. Oh, Rutec tadi. Oke, mantap. Tinggal ini niche. Apa namanya? Apa itu? GPU-nya doang niche. Masih menerius. Iya, untuk GPU. Masih deg-degan. Kita bahas di belakangan lah, ntar GPU itu. Waduh, apa dutch. Motherboard-nya kita menggunakan motherboard dengan chipset B550 yang sudah memiliki soket AM4. Dimana motherboard ini paling cocok untuk menemani prosesor ini. Karena berada di range harga yang nggak begitu mahal. Dan untuk brand-nya sendiri kita pakai gigabyte. Untuk RAM-nya kita menggunakan 16GB dengan speed 3200 MZ. Semoga ini cukup untuk memenuhi kebutuhan editing dari si Rosalia ya. Untuk SSD kita menggunakan M.2 Adata XPG 512GB NVMe. Dengan kecepatan rate sudah mencapai 3500+++. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya lemot. Sementara harddisk-nya kita gunakan untuk menyimpan data. Mulai dari foto, dokumen, dan video-video termasuk video bokep-nya si Rojal ya. Hentai sih sebenarnya. Untuk pendinginnya kita menggunakan Dead Cool Castle V2 Anti-Leak 240mm. Yang sudah RGB dan didinginkan 2 frame 12 cm. Untuk PSU-nya kita menggunakan PSU 650W 80 Plus Bronze yang sudah tersertifikat dari brand Gigabyte. Oke, jadi langsung aja kita kirim PC-nya ke Rosalia ya. Bang, ini PC-nya udah dateng nih. Gimana? Kok tapi ada sesuatu yang membuat saya? Kok ini baru ya? Itu tuh bonus ya? Itu bonus. Aduh, mobil GNI nih bang. Depan rumah. Membuka kap mobil. Membawakan kotak. Kok ada gambar sesuatu ya? Yang membuat saya sebagai pemuda yang dulunya maksiat, sering maksiat, merasa ketemuan gitu nah. Apa itu bang? Itu bermakna apa sebenarnya? Itu maknanya apa itu bang? Itu maknanya itu adalah untuk kita harus hati-hati dulu maksudnya bawa ini wanita itu kan harus dijaga. Gimana bang? Gimana bang? Gimana bang? Gimana bang? Gimana bang? Gimana bang? Gimana yang ada orang mau lihat dikosok jiru adung? Lempar! Asak jiru adung lempar! Hahaha. Siapa tahu yang punya-nya lagi kuasa kan? Lu jadi enggak ini bang. Lagi lihat. Asak jiru adung lempar! Eh dia lihat aku! Jadi PC lu enggak berkah gitu maksudnya apa gimana? Ya bukan enggak berkah banget. Tapi orangnya yang memegang takut kenapa-napa. Takut kenapa? Enggak begitu seterus bang. Itu petugas CNN-nya ketawa dulu bang. Itu bener-bener bang. Saya tidak tahu apa terjadi ketika saya membalikan di kamar. Di ruang tangan atau saya balik. Anjing ini gambar apa bang? Oke betul-betul thank you bang. Udah mampung percayakan kita untuk nge-build PC Bang Rojal ini untuk editing-nya. Dan semoga PC ini bisa meningkatkan produktivitasmu. Dan bisa membuat kamu makin gampang untuk live streaming-nya. Apalagi live streaming yang film agak gitu-gitu ya. Dan sekarang dengan PC ini kayaknya. Lu makin bisa live streaming gitu. Dan mungkin bisa bikin juga sih bang. Jadinya bang. Bikin bang gapan-gapan. Pake pala lu peta kanji. Lu pernah nonton yang working gak? Pata-pata gak sih di laptop lu nonton yang working? Nonton-nonton forget it. Tidak itu segede. Oke. Jadi ini adalah VGA yang kita pakai di PC Rakitansi Rosalia. Yaitu RTX 3070 yang udah kalian nanti-nanti. Langsung aja kita kirimin VGA ini ke Rosalia. Salah satunya aja. Bukan keduanya. Keduanya enak banget dia. Oke jadi teman-teman disini. Ya kalian semua orang bang s**t ya. Yang merasa ingin memiliki PC bagus. Keren. Jangan lupa subscribe. Karena disini. Mungkin saja David Glad 18 akan termuka. Ketika melihat PC saya. Keren sih PC-nya keren. Maka kalian harus subscribe. Kalau gak subscribe nanti PC kalian meledak. Karena kalau gak subscribe itu. Auto itu ya meledak. Jadi tidak kuat. Tidak kuat membenarkan suara-suara ia itu. Anjing gak j**t. Bang set dikira mau perang apaan. Lah bukan s**t itu harus meledak ya.